Pertama, petugas B.A. Cukai Bandung berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis psikotropika dan metampetamin. Dari hasil pengungkapan, petugas berhasil meringkus 5 orang tersangka jaringan internasional. Barang haram tersebut diselundupkan dari negeri Tiongkok dengan modus disembunyikan di dalam puzzle anak. Di dalam paket berisikan mainan anak tersebut, petugas menemukan sabu-sabu dengan berat 509 gram atau senilai 1 miliar rupiah lebih. Selain itu, petugas berhasil menemukan 1 kilogram tembakau gorilla senilai 800 juta rupiah yang disembunyikan di dalam plastik tebal. Yang pertama adalah 1.005 gram tembakau gorilla atau bahan baku tembakau gorilla, tapi setelah jadungan berhasil laboratorium ternyata positif adalah masuk golongan 1, 6, 3. Nah atas penindakan tersebut, kemudian di tangan 14 juga ada kiriman lagi, jumlahnya 53 gram tembakau gorilla juga. Kedua kasus ini, tangan 1 sama tangan 14, kita serahkan ke teman-teman DNNP, Jawa Barat, untuk dilakukan proses penelitian. Atas pengungkapan tersebut, petugas berhasil menyelamatkan belasan ribu jiwa dengan keseluruhan material senilai 1,8 miliar rupiah. Kepada para tersangka, diancam pasal 102 dan 113 tentang narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Kepada para tersangka, diancam pasal 102 dan 113.